Ada apa dengan keluargamu? Demi Allah, kami telah masuk Islam jika kamu tahu, hai Umar. Dan ini berhubungan lebih kurang secara tidak langsung dengan ayah dan mertuaku, Al-Khutab dan Zaid bin Amr. Ya, engkau terkejut? Zaid bin Amr, mertuaku, adalah satu dari empat kawan yang saling bersumpah setia merahasiakan nasihat menasihati dalam ketaatan kepada Tuhannya Ibrahim. Kendhati mereka sama-sama merasa kehilangan jejak. Warokoh, sepupu Khadijah istri Rasulullah, pada waktu itu memilih memegang teguh agama Nasrani, menghibur kerinduan pada sosok Nabi melalui kitab-kitab suci. Usman bin Huairiz pergi menghadap Kaisar Romawi, masuk agama Nasrani di sana dan diberi kedudukan tinggi. Hanya Ubaidilah bin Yasi yang menetap di Mekah dan mengimani Rasulullah sebagaimana kami. Sedangkan mertuaku, Umar, dia pergi menuju Syam mencari setitik embun petunjuk, titik terang kebenaran. Perjalanan yang tidak mudah karena Sofia, istrinya, setiap kali Zaid bin Amr hendak pergi, melaporkan tingkah itu kepada ayah kita al-Khotob paman bertuaku itu. Ayah akan membawanya ke Mekah atas, turun ke Gua Hiro, menyerahkannya kepada seorang pemuda Qurais dan beberapa orang yang tidak waras, demi mencegah Zaid, dalam istilahnya bertingkah. Ketika pada akhirnya ia berhasil pergi ke Syam, bertanya kepada para rahib dan pendeta perihal agama Ibrahim ini, ia akhirnya tiba di bukit wilayah Al-Balko, bertamu kepada seorang pendeta di sana yang kemudian memberi jawaban. Zaid bin Amr bisa saja tinggal di sana, memilih Yahudi atau Nasrani karena dia telah mempelajari kedua agama itu. Tetapi petunjuknya menuntun dia pulang ke Mekah melintasi gurun-gurun. Tetapi, ketika ia tiba di pertengahan negeri-negeri lahang, ia ditangkap oleh penduduk setempat dan dibunuh. Warokohai Umar ketika mendengar kabar ini, menyenandungkan syairnan liri. Terkadang, rahmat Allah itu menjumpai manusia, kendati ia berada di bawah yang terdapat tujuh puluh lembah. Konon katanya, ketika mertuaku itu meregang nyawa, ia berdoa dalam getir seumpama kekasih yang terasing. Wahai Allah, jika engkau memang tidak menghendaki kebaikan ini agama Islam untukku, maka janganlah engkau halangi anakku darinya. Di bawah komando Abu Ubaidillah bin Jarrah, ia akan menaklukkan Damascus dan engkau mengangkatnya sebagai gubernur di sana. Ketika pada akhirnya terjadi fitnah besar, ia pulang ke Madinah demi bisa lebih dekat dengan makam Rasulullah. Sepenuhnya menghabiskan hari-hari tuanya dengan berkhidmat kepada kampung akhirat. Tetapi, ia masih saja kena fitnah. Adalah arwah binti Uwais yang memfitnah suamiku perihal tanah dan suamiku berdoa agar. Jika perempuan itu berbohong, Allah membutakan matanya. Seketika turun hujan, mata si perempuan menjadi buta. Lalu, beberapa hari kemudian ia jatuh di lubang di tanah miliknya dan meninggal dunia. Kami, Hai Umar, membenarkan kenabian Muhammad, merahasiakan kenikmatan iman ini kendati kami berharap engkau akan tergugah dan masuk Islam. Bukankah engkau anak lelaki Al-Khattab yang senantiasa merenung dan memikirkan ulang segala makna rahasia kehidupan? Bukankah engkau anak lelaki Al-Khattab yang dalam penggembalaan ternak menemukan kekhidmatan kesendirian sehingga Allah memberkahimu kekuatan dan kecerdasan? Tetapi, kenapa engkau masih bersikukuh mendustakan, masih bertekad kuat menyudahi berpecahan Qurais ini dengan membunuh orang yang kau dan orang-orang kafir Qurais tuduh sebagai pemimpin kaum Sobiya? Khobab bin Al-Arwad dari Bani Zuhra Seorang muslim yang miskin, seperti biasa, berkunjung ke rumah kami Membacakan wahyu-wahyu ilahi, bertukar kabar demi saling menguatkan hati Menjaga kobaran semangat demi menghadapi perjuangan tanpa akhir Dalam teror penyiksaanmu, Hai Umar Dan kaummu itu Demi Allah Hari itu, Khobab membacakan kami surah toha Dan baik aku maupun suamiku Larut dalam ketak ziman yang ritmis menggetarkan dada Menggumulkan belas kasih hingga suaramu mengejutkan kami Demi mendengar itu, Khobab bergegas bersembunyi di pojok rumah Sedangkan lembaran suci itu aku sembunyikan di balik baju Engkau masuk, memperngut keru Menggunus pedang dan memancang pandang Seolah kami tak lain adalah musuh bebuyutan Apa yang kau dengar tadi? Dengar, tanyaku mengulur waktu Tidak ada apapun, Hai Umar Dan menegaskan Hanya kami berdua sedang berbincang-bincang Engkau mendengus tahu betul aku berdusta Tampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut Sopia Wahai Umar, jawab suamiku Bagaimana pendapatmu Jika kebenaran itu berada pada selain agamamu? Demi mendengar itu, kesal oleh penghinaan Engkau menerjang, memukul, dan menginjak-injak saat Aku membantu suamiku berdiri, melipir menjauh Tetapi engkau menamparku tanpa ampun, memar, darah mengalir di pipiku Seketika pertengkaran itu menjeda dan kau meluruh oleh rasa bersalah Wahai Umar, ujariku geram Jika kebenaran ada pada selain agamamu Bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Dan bersaksilah bahwa Muhammad itu utusan Allah Engkau beringsut duduk Letih seperti anak kecil yang menyesal Seperti tentara yang keliru menebaskan pedang Hening sepanjang jeda Kami memperhatikanmu Berharap tidak keliru melihat pertanda itu Petunjukkah? Dan kau berkata Serahkan lembaran itu kepadaku Aku ingin tahu apa yang diajarkan Muhammad Kami khawatir engkau akan merusak lembaran ini Tidak demi Allah Jawabmu melunak Aku berjanji demi Tuhan Lembaran itu akan aku kembalikan Akan tetapi Ujarku Lembaran ini hanya boleh disentuh oleh orang yang suci Dan memandangmu yang lesu Sedang engkau seorang penyembah berhala Alih-alih menerjangku demi menentaskan lembaran kemarahan Engkau justru berlalu keluar demi kembali dengan ocah cerah dan rambut klinis Engkau bersuci Ya Allah Bisikku dalam hati Pertandakah ini? Aku menyerahkan lembaran itu kepadamu Dan engkau membaca Termenung Bermonolog selepas surah itu engkau baca Alangkah indah dan agungnya kata-kata ini Allahu Akbar Dan Kita semua serempak memandang ke pojok rumah Khobab Yang bersembunyi dalam raut wajah pucat pasi Kini keluar memperlihatkan diri dalam raut wajah bersiri-siri Umar Ujarnya Aku berharap Allah telah memilihmu sesuai doa Rasulullah yang ku dengar kemarin Ya Allah Jayakan Islam dengan salah satu dari dua orang Abu Al-Hakim bin Hikam Atau Umar bin Khotob Bergegas Engkau meninggalkan kami demi menuju sofa Ke rumah Arkom Yang telah sekian lama menjadi markas kami kau muslim Disambut dengan bisik-bisik dan panjang mata waspada Sepenuhnya takluk di hadapan Rasulullah Engkau pada akhirnya beriman juga Keimanan yang semakin mengokohkan pertolongan Allah selepas tangan Hamzah Yang persis tiga hari yang lalu masuk Islam karena kesal Dia pulang berburu ketika mendapati seseorang memberitahunya bahwa Muhammad Keponakannya Sahabat masa kecilnya Dicerca dan dicaci sedemikian rupa oleh Abu Jahal Dan terdorong oleh kemarahan itu Dia memacu kudanya ke arah Abu Jahal Memukulkan panahnya ke arah lelaki itu Membikin dia berdarah-darah Apakah engkau Ancamnya Akan mencaci keponakanku Padahal aku seagama dengannya Dan aku berkata seperti yang ia katakan Ayo balas jika kau sanggup Bani Mahzum yang berada di sana Sudah bersiap membalas tetapi pemuka mereka itu melerai Biarkan Abu Marwah ditanya Demi Allah Aku telah menghina keponakannya dengan penghinaan yang buruk Penghinaan yang Ternyata Sebagaimana kita tahu doi kakak Tidak mau berhenti Kini Rasulullah menyambutmu Menjumpaimu Menarik baju dan gagang pedangmu Menyentak sedemikian rupa Demi merontokkan nyalimu Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu Wahai Umar Hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana Allahu Akbar Semalaman engkau berpikir mencari nama orang yang paling memusuhi Islam Paling memusuhi Rasulullah Dan engkau tiba pada suatu kesimpulan Keesokan harinya Keesokan harinya engkau pergi menemui lelaki itu Lelaki yang berniat membunuh Rasulullah ketika beliau sholat di masjidil haram Lelaki yang berkata kepada temannya Sungguh aku berjanji kepada Allah Besok pagi aku akan memukulnya dengan batu sebesar mungkin yang bisa kuangkat Ketika anak muda itu sujud dalam sholatnya Akanku hantam kepalanya hingga ia mati Setelah itu lindungilah aku atau serahkan aku kepada Bani Abdu Manaf Mereka serampak menjawab Kami akan melindungimu selama lamanya Kau tahu apa yang terjadi kemudian saudaraku Adakah Rasulullah telah bercerita kepadamu Lelaki itu menunggu Rasulullah di masjid Bahkan kawan-kawannya menunggu demi melihat Rasul kita dibunuh Demi melindungi sang pahlawan mereka itu dari pembalasan dendam Bani Hashim Atau Bani Abdu Manaf Dan Rasulullah datang Sholat di sisi Ka'ambah di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswan Lelaki itu mengangkat batu berjalan menuju Rasulullah Sebelum ia tiba-tiba terpaku Pucat pasi Pucat pasi Umar Kementar ketakutan Batu yang ia pegang terjatuh dan ia lari tunggang-langgang seperti pengejut perang Gelagapan Ia bercerita kepada kawannya Ataukah juga kepadamu saudaraku Bahwa ia melihat seekor unta yang hendak memakannya Unta yang menyeramkan Dan Rasulullah menjelaskan kepada kami Dia malaikat Jibril Jika saja Abu Jahal terus mencoba mendekat Tentu Jibril akan mengambilnya Engkau mengetuk pintu rumahnya Pintu rumah Abu Jahal Demi disambut dengan hangat Selamat datang Ujarnya Sumeringa Kabar apa yang membawamu kemari Hai Putra Al-Khattab Aku datang Jawabmu Untuk memberitahumu Bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Serta membenarkan apa yang telah dibawanya Ceritakan padaku dua saudaraku Demi ayah dan ibu kita Bagaimanakah ekspresi wajahnya? Wajah musuh Allah itu Adakah dia gemetar Karena kini kejahatannya terhadap Sumayyah binti Hiba Telah selangkah lebih dekat menuju pembalasan? Bahwa pembunuhannya terhadap bekas budak Abu Huzaifa bin Wuhiroh al-Mazumi itu Yang dinikahi Yasir Sahabat Karib Abu Huzaifa sendiri Lalu dimerdekakan selepas melahirkan seorang anak bernama Ammar Selepas penyiksaan demi penyiksaan Hanya karena mereka teguh dalam keimanan Adalah murni sebrutal-brutalnya kejahatan Mereka, Hai Umar Keluarga Yasir ini adalah satu dari sekian banyak muslim yang lemah dan tanpa perlindungan Tangan dan kaki mereka diikat Dilemparkan ke atas kerikil tajam Seolah mereka tak lebih dari sekedar bangkai hewan Demi dicampuki dan disiksa Dicerca dengan pertanyaan bodoh sebagaimana diucapkan Abu Jahal di tengah-tengah penyiksaan Bagaimana jika engkau kembali kepada agama nenek moyangmu dan engkau tidak akan lagi disiksa Tetapi mereka Dan yang lain-lain seperti Bilal Tetap teguh Bahkan jika itu berarti hari-hari terpanggang matahari Letih dan lapar Sakit dan berdarah-darah Adakah engkau pernah mempertanyakan Kekuatan macam apakah ini Kecintaan macam apakah ini Sesuatu yang mendorong mereka rela bermandi darah Letih dalam rasa sakit dan derasiksa Hanya demi gembira mendapati Rasulullah tidak apa-apa Kekuatan Yang aku yakin benar Kau rasakan ketika engkau bertahan sedemikian rupa setelah sehari yang dikeroyok orang-orang kurais Segera setelah engkau masuk Islam Abu Jahal menusuk Sumayyah persis di jantungnya Beriring ngesak tangis suami dan anaknya Keadaan tidak menjadi lebih baik dan demi mempertahankan keimanan Rasulullah mengizinkan kami untuk berhijrah ke Habasyah Di sana ujar beliau Mereka memiliki seorang raja yang toleran Yang akan memberikan kebebasan kepada kalian untuk menjalankan agama Islam 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan berhijrah pada bulan Rojab Sembunyi-sembunyi dipimpin menantu Rasulullah Usman bin Affan Tetapi sekira dua bulan kemudian Di bulan Ramadan Sebagaimana engkau tahu Rasulullah pergi ke Masjidil Haram dan berdiri di hadapan para pembesar dan pemuka kurais Beliau membacakan surah Anajim dan mereka Serempak di dera suatu lantunan wahyu yang memesona Menawan hati Indah tak terperikan Mereka mengkhidmatis setiap ayat Diam tak bergemi Lupa pada segala hal yang duniawi Bahkan permusuhan mereka kepada sang Nabi Ketika Rasulullah tiba pada ayat Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia Mereka serempak bersujud Seolah mereka tak pernah mendustakan Tetapi ketika mereka tersadar Mereka dengan segera Oleh sebab keangkuhan mereka Mengada-ada akan dusta Tapi Kabar ini telah sampai ke Habasya Dan sebagian muhajirin disana Mengira kondisi telah benar-benar aman Bahwa kaum musyrik telah sepenuhnya beriman Sebagian diantara mereka pulang Demi mendapati kabar itu tak sepenuhnya benar Sebagian memutuskan kembali ke Habasya Sebagian memutuskan masuk ke Mekah diam-diam Sebagian meminta swaka dan perlindungan Rasulullah Demi menyelamatkan kaum muslim Tidak memiliki pilihan lain Beliau menyuruh mereka kembali berhijrah Kendati rintangan akan semakin besar Orang-orang Qurais didorong oleh kegagalan mereka Menghentikan keberangkatan gelombang pertama hijrah Dan fakta Bahwa sebagian muhajirin itu telah terjebak pulang Kini meningkatkan kuas padaan Tetapi Allah adalah sebaik-baik penolong Dan secara bergelombang dan diam-diam Sebanyak 83 orang lelaki Dan 18 orang wanita pergi berhijrah Kegagalan yang membikin dongkol Tetapi kalian tidak pernah kehabisan akal Kurais mengirim Amr bin As disertai seorang kawan Demi menghasut Raja Najasyi untuk mendeportasi kaum kami Tetapi kalian tidak mendapat apapun Kecuali cercaan dan kekalahan Tidakkah itu membuatmu berpikir hai Umar Tetapi syukurlah Sekali lagi syukurlah Bahwa keislamanmu memang hanya menyoal waktu Karena sekarang engkau telah menjadi pengokoh kami Menjadi seorang yang berkata kepada Rasulullah Wahyu Rasulullah Bukankah kita berada di atas kebenaran Mati ataupun hidup Rasulullah menjawab Tentu saja Demi dia yang jiwaku berada di tangannya Sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran Mati ataupun hidup Lantas Jawabmu Untuk apa kita sembunyi-sembunyi Demi dia yang mengutusmu dengan kebenaran Sungguh kita harus keluar Babak baru perjuangan dimulai Kita sholat di dalam masjid Dan orang-orang Kurais menyingkir Karena mereka tidak mau terhina Tetapi mereka tidak kehabisan akal Bersegera mengadakan rapat Dan akhirnya tiba pada suatu kebijakan Pemboikotan Bani Hashim Pembunuhan Secara tidak langsung Secara perlahan Mereka Bani Hashim ini Diisolasi secara psikologis dan sosial Tidak boleh berjual beli Tidak boleh menikah dan dinikahi Dan lain-lain Mereka terhasil di tengah-tengah sukunya sendiri Betapa ujian super berat Abu Talib meyakinkan Rasulullah dan kita Bahwa dukungannya tidak akan pernah surut Dan Bani Hashim Kecuali Abu Lahab Baik yang beriman maupun yang belum beriman Sepakat menemani Rasulullah hidup atau mati Engkau hai Umar Akan menuntun untamu disertai Abdullah putramu Demi mengirim makanan dan barang keperluan Abu Bakar setali tiga uang Hakim Keponakan Khadijah Kendati belum masuk Islam Karena mengirimkan gandum kendati nyaris dihukum oleh Abu Jahal Pun demikian Hisham bin Amr Yang menepuk pinggul untanya agar ia berlari ke lokasi pemukiman Bani Hashim Tiga tahun penuh pemboikatan itu Dan kondisi Bani Hashim Demikian kepayahan Demi bisa bertahan Mereka memakan dedaun dan memasak kulit-kulit binatang Bantuan-bantuan yang datang dibagi seadal mungkin Tetapi akan selalu ada hari-hari kelaparan Bayi-bayi mengerang Perempuan-perempuan menangis Mereka akan melakukan transaksi jual-beli Membeli keperluan secara sembunyi-sembunyi Tetapi penduduk Mekah Yang tahu bahwa mereka adalah Bani Hashim Akan melipat gandakan harga barang Sehingga mereka tidak mampu membelinya Abu Bakar nyaris pangkrut Kita telah melakukan yang terbaik Tetapi jalan keluar rupanya datang dari Hisham Yang bekerja sama dengan Zuhair putra Atikah bibi Nabi Mut'aib bin Adi Abu Al-Bakhtari Serta Zamah bin Al-Aswad Yang bersekongkol untuk menghentikan pemboikotan itu Zuhair berteriak di depan Kaabah Wahai penduduk Mekah Apakah kita merasa enak makan Dan mengenakan pakaian Sementara keturunan Hashim tersiksa tak dapat berjual-beli Demi Tuhan Aku tidak akan duduk diam sampai pemboikotan ini dimusnahkan Abu Jahallah yang berteriak semabut Engkau pembohong Tetapi Zamah menimpali Engkau lebih pembohong Kami tidak mendukung apa yang tertera dalam dokumen itu ketika dokumen itu ditulis Zamah berkata benar Jawab Abu Al-Bakhtari berdiri Muta'imah ambil giliran Kalian berdua benar Ujarnya Dan Yang berkata tidak Adalah justru pembohong Kita akan menghadap Tuhan untuk menyaksikan kebenaran kami Dan apa yang tertulis disitu Dan mereka masuk ke dalam Kaabah Demi menemukan bahwa dokumen perjanjian itu telah dimakan rayap Dan yang tersisa hanya empat kata Dengan namamu Wahai Allah Kekejaman itu berkurang dan selama beberapa waktu kehidupan mulai berjalan normal Sebagian muhajirin Habasyah pulang ke Mekah Kita Hai Umar Aku tahu engkau setuju Untuk beberapa waktu bisa bernafas agak lega Kendati ancaman masih menggelayut seumpama awan mendung Lalu Terjadilah peristiwa itu Khadijah Istri sekaligus penasihat Rasulullah meninggal Menerbitkan duka yang demikian dalam Disusul oleh kepergian pelindung kami Pelindung Rasulullah Bahkan sejak beliau masih kecil Abu Tolib Duka cita meliputi diri dan keluarga dan kehidupan beliau Membawa serta bayangan masa depan kami ke dalam senja yang menuju gelap Memamerkan hari-hari yang kian memburang tak menentu Hari-hari di Mekah akan menjadi seburuk apa lagi Yang mampu melindungi Rasulullah siapa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!